Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Perawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa Laboratorium Sentral Ilmu Hayati atau LSIHUB saat ini merupakan laboratorium yang sudah memiliki akreditasi dalam bidang halal dan mampu melakukan pemeriksaan lingkup halal. Keberadaan laboratorium ini menjadi penting karena syarat bagi lembaga pemeriksa halal atau LPH adalah memiliki laboratorium atau memiliki MOU dengan laboratorium yang telah terakreditasi. Kalau LPH tidak mempunyai lembaga pemeriksaan lingkup halal, maka membuat MOU dengan LSIHUB, Lab Sentral Ilmu Hayati. Dan ada sembilan calon KPH lain yang membuat MOU. Ini dari kepala LSIHUB juga, ya, sudah mencatat. Jadi sudah ada delapa KSIHUB total pemeriksaan. Ya, termasuk dari calon LPH-nya Universitas Penelitian Madura, ada Pelukusan Penelitian Paku Rumahiro, ada LPH-nya BUMU Jawa Timu, dan lain-lain sebagainya. Itu menyatakan bahwa penting, label itu menjadi syarat untuk bisa berdiri-nya LPH. Ya, tapi kalau kita lihat berikutnya, ya, jadi mungkin bisa sedikit disinggul, coba, 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 coba. Kita coba, 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 co jumlah fasilitas sertifikat halal gratis untuk Usaha Kecil Menengah atau UMK. Menurut Ketua BPJPH, sertifikasi halal untuk pelaku UMK harus dikerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta. Hal ini mengingat jumlah UMK yang sangat banyak, sehingga jika dikerjakan tanpa ada intervensi, program akan memakan waktu yang sangat lama untuk tercapai. Komisi yang mengadakan public hearing dengan gubernur dan bupati wali kota dan pimpinan DPRD di setiap provinsi itu, karena kita ingin melakukan akselerasi fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK di daerah masing-masing. Karena terus terang saja, fasilitasi itu masih cukup kecil dari galangan, dari pemerintahan daerah. Masih banyak fasilitasi yang dari BPJPH, karena setiap tahun BPJPH itu mengalokasikan anggaran, yang tahun ini saja ada 25.000 WMK yang gratis kita fasilitasi. Lalu karena itu tidak cukup, kita revisi anggaran, perjabin-perjabin kita, SPPD, pejabat-pejabat, kita potongin semua, kita ambilin semua, tambahin lagi ke UMK. Jadi 44.000, jadi 44.000 itu yang khusus anggaran BPJPH. Nah untuk akselerasi 10 juta, itu kami minta partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah swasta dan WMN. Kami ketemu UMN, UMN berkomitmen untuk 100.000 protak bersebutikat awal. Dan provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia kan memang selama ini sudah memfasilitasi. Cuma kan masih sedikit-sedikit. Mungkin dulu sedikit-sedikit itu karena mahal. Nah karena kita turunkan sudah 300, sekarang menjadi 230. Kita minta masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu top up. Dikein lagi kolumenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan mengerti rencana yang dibuat dalam pengolahan sungai. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan manajemen perencanaan tadi itu. Jadi yang diwakili oleh tokoh masyarakatnya itu. Jadi mereka bukan hanya diminta masukan, tapi mereka terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Karena mereka yang terkena dampak ya, terkena dampak dari kerusakan dari ekosistem sungai ini. Jadi mereka dilibatkan secara aktif dalam penyusunan itu, dalam penyusunan manajemen perencanaan tadi itu. Artinya nanti ada pendidikan masyarakat. Masyarakat bisa mengenali, mengidentifikasi masalah-masalah sungai yang berada di dekat wilayah tempat tinggalnya. Kemudian juga mereka bisa memberikan solusi sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Untuk menjaga sungai. Jadi sungai itu milik kita bersama ya. Artinya ya kita bersama-sama yang harus menjaganya. Tidak hanya menjadi tupoksi dari suatu dinas tertentu, tapi tidak kita semua punya tanggung jawab untuk memelihara sungai, karena juga manfaatnya kita rasakan. Pekan Seni Mahasiswa atau Peksima Universitas Brawijaya 2022 hari ini resmi dibuka. Sejumlah agenda seperti technical meeting dan pengambilan nada digelar mengawali lomba seni dan kreasi antar mahasiswa. Ketua Penyelenggara Peksima UB 2022, Dr. Hewan, Analis Wisnu Wardana, menjelaskan bahwa peserta Peksima UB kali ini mengalami peningkatan 100%. Peserta tahun ini yang mengembirakan adalah jumlahnya naik 100% dibandingkan pada waktu masa pandemi kemarin. Karena memang ada beberapa talenta yang sulit untuk bisa kita rekrut karena posisinya tidak ada di Malang. Jadi saya contohkan saja kalau musik, pengiringnya ada di Malang, penyanyinya ada di Kediri. Nah karena ada gap sinyal, sehingga kadang lagu dengan penyanyinya tidak bisa bareng. Padahal sebetulnya potensinya bagus. Nah untuk saat ini itu bisa dihindari karena kita sudah full luring. Untuk adik-adik mahasiswa UB, meskipun kita bukan universitas seni, tetapi tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 juga membuktikan bahwa kita menjadi juara nasional untuk roncong nomor 2 nasional, kemudian untuk desain poster kita juara 3 nasional. Saya kira dari gambaran itu dan jumlah peserta yang meningkat 100% mahasiswa UB bisa menjadi juara peksiminas 2022. Semangat untuk semuanya. Kenaikan drastis sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di daerah Ngantang, menurut anggota Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku UB, Dr. Hewan Widi Nugroho, sudah dapat diperkirakan. Hal ini karena masa inkubasi dari penyakit PMK berbeda dengan penyakit lainnya. Pada kasus PMK, dalam 2 hari, kejala klinis dari sapi yang terserang PMK muncul dan kemudian cepat menular ke sapi lainnya. Dengan penyakit lupurung, dia memiliki masa inkubasi yang agak lebih lama, 1 minggu sampai 2 minggu. Kemudian juga ada pada waktu saya bekerja di Papua, kita juga menghadapi wabah klasikal swain fever. Itu adalah penyakit pada babi dan itu memiliki masa inkubasi yang panjang. Jadi 2 minggu baru kelihatan sakitnya. Mereka lebih abai. Terhadap penyakit itu. Dan kemudian orang-orang dan termasuk pemangku, kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan peternak, semuanya menjadi baru aware bahwa penyakit itu menimbulkan kematian yang sampai 100%. Oke. Nah ini berbeda dengan penyakit ini. Penyakit ini penyebarannya cepat. Hari ini sakit, hari ini terinfeksi, dan besok lusa dia bisa menunjukkan kejala klinis. Sehingga, dan dia cepat sekali menyebar. Satu kandang itu, kemarin saya pergi ke Singosari, saya pergi ke bus, ke Tumpang, melihat keadaan di sana, dan satu kandang terinfeksi semua. Jadi, dalam waktu yang singkatannya, dalam empat hari, terus semuanya menunjukkan kejala. Nah ini unik, karena penyakit ini infeksinya cepat, tapi kematiannya rendah. Oke. Dan dalam waktu dua minggu, sapinya sudah pada sembuh. Oke. Nah ini menimbulkan cerita yang berlainan di masyarakat. Pada awal wabah, mereka panik. Kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, kemudian dikonfirmasi. Seperti biasa, kita melakukan konfirmasi laboratorium itu, karena ini berkaitan dengan pekerjaan administrasi, pekerjaan formal, itu menjadi lama. Nah, menunggu lama itu, sebagian sudah sembuh. Terima kasih telah menonton! Mobilitas sapi yang sembuh dari PMK, namun virusnya masih melekat, diduga menjadi penyebab cepatnya penularan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Anggota Satgas PMKUB, Dr. Hewan Widi Nugroho, mengatakan, jika pada kasus COVID ada istilah orang tanpa gejala, maka pada kasus PMK muncul istilah sapi tanpa gejala atau STG. STG ini berasal dari sapi yang sudah sembuh, namun masih terdapat virus, dan kemudian mobilitas sapi yang sembuh ini, menularkan penyakit PMK pada sapi lain yang kegebalannya sangat rendah. Dan kemudian wabah ini pindah ke tempat lain, justru dari hewan yang sembuh, yang kita tahu dari COVID kemarin kita mendapatkan pelajaran namanya OTG, ya enggak, kita ada sapi STG di sini, dari sapi yang sembuh, tetapi dia membawa virus dan dia menyebarkan ke hewan sakit yang naif, yang tidak punya kegebaran lainnya di tempat lain. Dan juga dari petani atau dari peternak yang tangannya kotor habis menyembelih sapi yang sakit, atau habis mengendal sapi yang sakit, atau jagal habis menyembelih sapi yang sakit, kemudian pergi ke peternakan yang sehat. Dan kemudian mereka menularkan dan penyakit ini menyebar. Nah ketika penyakit ini menyebar, penyakit yang ada di peternakan sebelumnya itu sudah sembuh. Ya kemudian penyakit yang baru ini baru menyebar, jadi kepanikannya itu pindah. Nah itu yang saya amati dari masyarakat, jadi beberapa optimis ketika mereka pada akhirnya peternakannya itu sebagian besar sembuh, mereka bercerita penyakit ini self-limiting. Tetapi ketika kita berada pada peternakan yang sedang menghadapi masalah itu, mereka panik karena cepat sekali berkembang, dan gejala klinisnya seperti tidak menyenangkan karena lidahnya lepoh, pincang, kemudian ada beberapa yang copot. Jadi seperti mengerikan begitu ya. Nah itu yang terjadi sehingga kita berada pada dua sisi masyarakat. Saya kira tiga, yang satu sudah sembuh, yang satu baru mulai, yang satu nggak kena. Universitas Perwijaya tahun ini akan menjadi Tuan Rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Yang paling spesial adalah kita ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional tahun 2022. Artinya PR kita berat, kita harus menyiapkan perwakilan kita. Kemudian yang kedua, minimal harus lolos ke tingkat daerah. Setelah itu baru perwakilan kita akan masuk ke ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Untuk timelinenya diperkirakan sekitar Juli-Agustus nanti untuk Peksi Mida, kemudian Peksi Minas sekitar bulan Oktober 2022. Saat ini kita terus berkoordinasi dengan BPSMI Pusat, karena Pus Presnas tahun ini memang menunjuk Prawijaya bukan hanya sebagai Tuan Rumah untuk Peksi Minas, tetapi Peksi Mida juga. Meskipun Peksi Mida nanti rencananya akan dilaksanakan di beberapa universitas di Malang. Jadi tidak dipusatkan di UB. Tapi nanti untuk Peksi Minas kita pusatkan di UB. Sampai hari ini kita mempersiapkan yang pertama tentu saja persiapan dari wakil kita sendiri. Jadi fokus di situ setidaknya ketika nanti Peksi Minas dilaksanakan, perwakilan kita banyak yang sudah bisa masuk ke Peksi Minas. UB banyak kelebihan karena kita punya Fakultas Ilmu Budaya yang kebetulan pesertanya paling banyak dari FIB. Karena memang kor mata kuliahnya kan terkait dengan kesenian ya. Jadi FIB memang kita jaring secara khusus untuk supaya perwakilan dari UB ini betul-betul representatif dan berkualitas untuk bisa maju sana. Badan Pusat Statistik dan Kominfo Kota Malang telah melakukan pembekalan sebanyak dua kali kepada 147 mahasiswa Departemen Statistik MIPA UB yang akan terjun ke 57 kelurahan di Kota Malang. Pembekalan ini menurut dosen statistik UB, Ani Budi Astuti, agar mahasiswa mampu terjun langsung untuk melakukan pengumpulan data pada enam bidang besar yang akan menjadi bahan untuk mewujudkan Malang satu data. Pembekalan desa atau kelurahan cantik sampai saat ini itu anak-anak sudah melakukan pembekalan pertama dari BPS. Pembekalan kedua juga sudah dilakukan dari BPS. antara UB khususnya Fakultas NUPAP dengan BPS Kota Malang dan dengan Kominfo Kota Malang. Nah, pelaksanaan sampai hari ini itu kita sudah apa namanya menyiapkan seluruh agenda kegiatan mulai dari pembekalan tadi, kemudian yang kedua survei lokasi di setiap kelompok karena di mahasiswa kami yang jumlahnya 147 mahasiswa dari Departemen Statistika UB itu terbagi menjadi 57 kelompok sesuai dengan 57 kelurahan di Kota Malang. Begitu ya, Mas Siti ya. Nah, setiap kelompok itu sudah terbentuk ada yang dua mahasiswa, ada yang tiga mahasiswa. Nah, pengelompokan ini kami arahkan mana yang dua orang, mana yang tiga orang itu kami sesuaikan dengan kondisi lokasi dari UB. Begitu, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi, Pendidikan, Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.